Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anakku kelas 1 MI Istiqomah Sambas Bagaimana kabarnya? Semoga selalu dalam keadaan sehat Hari ini kita akan belajar tema 4 Subtema 2 Kegiatan Keluarga Ku Pembelajaran 3 Kita awali dengan membaca basmalah bersama Bismillahirrohmanirrohim Ada pun tujuan pembelajarannya Yang pertama, siswa dapat menjelaskan Dan menggunakan ungkapan tolong dan terima kasih dengan santun Yang kedua, siswa dapat menyusun baris bilangan berdasarkan pola tertentu Dengan tepat dan membuat pola bilangan dengan teliti Yang ketiga, siswa dapat mempraktikan cara minta izin orang tua Jika hendak bermain di luar rumah dengan benar Langsung saja kita akan ke materi yang pertama yaitu Mari kita simak percakapannya Ayah Dayu dengan Dayu Dayu, tolong ambilkan buah apel yang ada di meja Baik, ayah Terus ayah menjawab Terima kasih, Dayu Ada berapa banyak buah apelnya Ada 10 Ya, itu percakapan ibu dengan Dayu Kemudian percakapan ayah dengan Dayu Jadi, jika kita ingin minta tolong Jangan lupa Sampaikan atau sertakan kata tolong Dan kemudian sertakan juga Setelahnya kita mengucapkan terima kasih Begitu ya Mudah-mudahan bisa dipahami Selanjutnya, bersama-sama kita akan Belajar menghitung sebuah benda Kemudian nanti kita urutkan dari yang terkecil Gambar yang pertama Ada gambar Apa itu? Ya, kentang Wortel Cabai Dan apel Yang pertama Kentang jumlahnya ada 4 Kemudian Wortel Iya, wortel Jumlahnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6 Ada 6 Pinter ya Kemudian Ada Gambar Cabai Gambar yang ketiga Ada berapa jumlahnya? Cabai 8 Pinter Kemudian ada gambar apel Berapa jumlah gambar apel? Iya Ada 10 Itu anak-anakku Sudah kita hitung Kemudian Bersama-sama Kita urutkan Dari bilangan kecil Yang terkecil ke yang terbesar Yang terkecil berapa? 4 Kemudian Setelah 4 Berapa yang terkecil lagi? Iya Ada 6 6 Kemudian setelah 6 Berapa lagi? 8 Iya Pintar Kemudian Setelah 8 10 Iya Jadi mengurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar 4 6 8 10 Begitu Kita lanjut ke materi yang ketiga Mari baca bersama Pada hari libur Dayu juga senang bermain Setelah membantu memasak Dayu akan bermain bersama teman-teman Dayu minta izin kepada ibu Perhatikan percakapan sebagai berikut Dayu berkata Bolehkah aku bermain bersama teman-teman, bu? Main kemana, Dayu? Kemudian Selanjutnya Ke rumah siti, bu? Kami ingin bermain di kebun Baiklah Bermainnya sebentar saja Ya Kemudian Setelah itu Terima kasih, bu Sama-sama, Dayu Nah Anak-anakku Jika kita ingin bermain keluar rumah Seogianya Atau sebaiknya Minta izin kepada orang tua Kepada ayah atau ibu Atau orang yang di rumah Sehingga Jika mendapati kalian Tidak ada di rumah Orang tuamu sudah tahu Bahwa kamu sedang bermain di rumah teman Atau bermain di luar rumah Sehingga nanti Orang tuamu tidak bingung Mencari-cari kalian Anak-anakku yang pak guru sayangi Itu saja Kiranya materi esensi Pada pembelajaran tiga ini Sudah pak guru sampaikan semuanya Mudah-mudahan bermanfaat Selanjutnya Kita akan mengerjakan Soal evaluasi Ada tiga Jumlahnya Tulis yang rapi Di buku tulis tematik Sehingga nanti Jika tulisannya rapi Pak guru dan buku guru Mudah membacanya Anak-anakku yang pak guru sayangi Sebelum pak guru tutup Pak guru sampaikan pesan Tetap jaga kesehatan Tetap semangat Belajarnya di rumah Dengan ibu atau bapakmu Kemudian Ngaji dan hafalannya juga Semoga tambah meningkat Tambah semangat Dan mudah-mudahan Allah memberi kemudahan kita Untuk bisa belajar Ngaji dan hafalan dengan baik Dari pak budi Cukup sekian Terima kasih Kurang lebihnya Mohon maaf Kita akhiri Dengan membaca Hamdallah bersama-sama Alhamdulillah Irobbilalamin Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih